Salam sejahtera Jangan ambil hak orang Menerusi hantaran di Instagram Story Sarah meninggalkan pusat untuk memperbanyakan sedekah pada hari Jumaat yang mulia ini Bagaimanapun kenyataan itu seperti ditujukan kepada seseorang Salam Jumaat semoga hari ini diberkati Banyakan sedekah hari ini Ya, jangan curi duit orang, jangan ambil hak orang lain Orang haram Lagi-lagi bila pakaian tak melambangkan peribadi Dalam hantaran lain Sarah turut menyindir orang yang menggunakan Papan Weightboard Untuk mengira gaji